Hi guys, welcome back to my channel, baik lagi channel aku hari ini, gimana kabarnya semuanya guys? Insya Allah, video aku hari ini selalu memberikan kesehatan oleh Allah SWT ya guys. Nah di video hari ini aku pengen nunjukin satu video yang mungkin bisa menggugah kita semuanya untuk gak memandang warna fisik, gak memandang cantik, jelek, gak memandang, pokoknya gak memandang fisik itu sebagai tolak ukur ya dari segalanya. Nah ini aku pengen nunjukin satu video dari channelnya Taizihau, tajuk mengenai Malaysia itu adalah negara paling tidak rasis di dunia, utamanya disini dia tulis Melayu, Melayu paling tidak rasis di dunia. Apa sih isinya kira-kira aku penasaran banget ya guys, ini yang ngomong dari bangsa Cina loh, bangsa Cina yang bilang Melayu paling tidak rasis di dunia, kenapa dia tidak menyebutkan bangsanya sendiri? Nah penasaran kan? Kita nonton dulu yuk, bareng-bareng videonya sama-sama, satu, dua, tiga. Kenapa saya cakap orang Melayu adalah orang paling tidak rasis di dunia ini? Saya pernah buat satu video, ada kaum yang sokong, ada kaum yang tidak sokong, ada kaum yang tidak sokong, nak nampak jelas antara kaum. Tapi ini pendirian saya sendiri. Saya buat satu perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura. Dan saya katakan Thailand mempunyai orang Cina yang lebih ramai daripada Malaysia. Orang Singapura mempunyai Cina yang populasi dia adalah majoriti di negara itu lebih besar daripada komposisi Cina di Malaysia. Mana ada sekolah Cina sekarang? Di Siam mana ada? Yang ditajah kerajaan. Di Indonesia ada, di Siam ada, di Singapura ada, tetapi private swasta ataupun ditajah kecil sahaja. Malaysia ada. Saya rasa heran sampailah saya membaca sebuah buku daripada Mendiang Lee Kuan Yew, iaitu Prime Minister Perdana Menteri pertama Singapura. Dan beliau berkata, memang beliau memulakan gerakan untuk hapuskan sekolah Cina di Singapura. Dan apabila Singapura telah bergabung dengan Malaysia pada tahun 60-an, MCA lah, yang buat jahat lah kononnya, dan mempertahankan sekolah Cina. Itu bukan saya yang cakap. Dan kerajaan persekutuan terpaksalah mengakur kepada permintaan MCA untuk mengekalkan sekolah Cina. Itu bukan saya yang cakap, itu Lee Kuan Yew yang cakap. So, Melayu boleh terima konsep benakulat. Melayu boleh terima konsep, ada satu bangsa yang dibawa oleh British seperti mana YP yang cakap tu, ada sikit kebenaran, bukan semua penipuan, dibawa British dan diterima sebagai salah satu bangsa di Malaysia. Mana dapat, ok sorry, saya nak bagi satu contoh, apa berlaku di India dan Pakistan pada 1946, orang India tak boleh terima orang Muslim, orang Muslim tak boleh terima orang Hindu, 4 juta orang telah mati. Apa berlaku di Indonesia pada 1960-an dan 1997, pembunuhan ramai-ramai atas orang Cina. Kenapa orang Cina boleh jadi Perdana Menteri di Thailand seperti Taksin Sinawantara ataupun adik dia Ing-Lak, ni semua Cina. Tapi mereka boleh cakap bahasa Cina ke? Mereka ada nama Cina ke? Tak ada. Dia hakkar tau. Barack Obama boleh jadi Presiden United States of America. Dia berasal, moyang dia berasal dari Kenya. Kalau dia sembah Tuhan Kenya, kalau dia ambil nama Kenya, dia cakap bahasa Kenya. Orang Amerika akan lantik dia jadi Presiden. Kalaulah seorang Cina, dia cakap bahasa Melayu, dia mengamalkan budayaan Melayu, dia beragama Islam, maka dalam perlembagaan persekutuan Tuhan, dia Melayu. Satu razam, dia boleh jadi Perdana Menteri di Malaysia juga. So, apa yang nak menunjukkan orang Melayu ni, resis. Kalau dia orang resis, kenapa apa yang Cina dapat di Malaysia ni dapat dinikmati oleh semua kaum Cina? Apa yang dapat kita nikmati di Malaysia ni, seluruh dunia punya Cina tak ada. Tak ada sebuah sekolah Cina kerajaan di negara mana-mana melainkan China, Hong Kong, Taiwan dan Makau. Malaysia juga ada. Begitu juga sama dengan sekolah rendah jenis kebanyakan Tamil. Sekolah India, Tamil. So, dalam video tersebut, saya diserang oleh kaum saya sendiri sendiri. Tapi masa serangan mereka tu, tak tahu dia nak serang apa. Sebab saya cakap fakta. Sampailah ada Akbar punya editor tulis kolam, dua tiga untuk support saya. Dia kata, apa Cina? Dia pakai nama saya. Cakap fakta. Yang kau serang dia tu, serang pasal apa? So, siapa nak kata Melayu ni, resis. Melayu is the most non-resist race in the world. Ini aku turun. Saya dapat ikau semua orang dalam kaum saya. You grow up in a Chinese school. Secondary school. You pergi Taiwan ke apa-apa semua Cina. Dia mudah. You balik kerja, accountant Cina. Aku faham banget ini. Sekarang aku pernah punya coworker Cina. Cina-Malaysia. Apa masuk ke Lawin? Apa beza Umrah dengan Haji? Tak boleh nak jawab. Eh, bro. 70% of the Malay know the answer. 70% of Malaysia know the answer. And you put on Malaysia juga tahu dia tak tahu. Dia pun nak rajuk. Oh, you. Rajuk lah? Okay, ya? Sorry. Sorry lah. Ambil masa sedikit lah. Okay. Tapi sampai mana lah. Lupa lah. 70%. Ya. What? Apakah kamu tahu tentang Melayu? Saya tahu. Saya di sekolah menengah kebangsaan. Wow. Masa saya study di luar negara tu, saya cakap bahasa Melayu di UK. Wow. Masya Allah. Tempat pertama saya kerjaan ni dan tempat kedua pekerjaan saya, tempat ketiga pekerjaan saya, semua Melayu. I tell them a very simple rule. If you can cakap bahasa Melayu, if you can kick football or membawang with them, they treat you like a brother and sister. They won't force you to convert. Hmm. Those yang ikut apa saya cakap, Eh, betul dia. Sekarang aku dengan si Aiman tu, sekarang main bola tu okey je. Dua-dua aku, tiap orang cakap, ayuh ni, 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 ni. Macam pokok tu. Kalau you boleh cakap dengan Lokhat dia, Lokhat Kedah, maka you orang Melayu dah, dia treat you like a brother. You boleh membawang dengan Lokhat Kelate ni, orang treat you like a sister already. This is Melayu. You don't know them. You pretend that you know them. You see from newspaper. So, that's the problem. And when Melayu, when you interpret the Chinese, same thing. Orang China ni, kalau kamu duduk, memahami dia tu, dia baik. So, saya punya cara untuk perpaduan lah, Saudara Zamri. Setiap seorang Melayu di Malaysia, ada satu kawan China. Setiap kawan China, orang China di Malaysia, ada dua kawan Melayu. Dan masing-masing, satu kawan India. You hang out with these four friends words. You hang out with them first. And you will know that what you see from the media, what you tengah daripada orang lain tu, semua adalah tidak betul. Dan pun tak faham kenapa dah ada UEC. Sekolah menengah jenis kebangsaan China, sudah boleh belajar bahasa. Sekolah menengah kebangsaan seperti saya, dari sekolah menengah kebangsaan Ibrahim Sungai Betani, boleh belajar bahasa China sampai SPM? Perlukah dari UEC? So, saya mau tukarkan pemikiran orang Melayu di Malaysia untuk teruskan... Sudah siap sedia, mau kena kecam? Eh, sudah. Saya cakap dalam bahasa China, posting dalam bahasa China pun benda yang sama. Alhamdulillah. Sudah dikecam. Sekarang ada segelintir orang China dari sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah jenis kebangsaan turun menyokong. Oke guys, tadi kita sudah lihat ya sekilas cerita dari Taizi Hau namanya ya mengenai tajuk Melayu paling tidak rasis di dunia. Dan aku turut aplaus ya karena begini guys, menurut aku ini dipengaruhi juga atas nama agama itu tadi ya. Melayu di Malaysia itu mostly kebanyakan mayoritas adalah beragama Islam. Kenapa mereka tidak rasis sama ras lain? Itu adalah karena Islam itu sendiri. Karena akhidah Islam itu sendiri yang sebut kata respect itu tadi ya. Ada kata menghargai, saling menghargai suku bangsa di ayat Quran mengenai kita tidak pandang bulu mengenai suku bangsa segala macamnya. Yang penting adalah keimanan kita terhadap Allah SWT. Kita sama kok di mata Allah yang membedakan itu adalah amal ibadah kita. Itu aja. Nah, feeling aku memang orang Melayu di Malaysia itu berpegang pada akhidah itu tadi ya guys. Gimana nih menurut kamu? Menarik banget kan? Jangan lupa di komen di bawah ya guys. Dan untuk hari ini segitu dulu video dari aku. Makasih sudah nonton. Assalamualaikum.